Halo guys, waktunya review film lagi. Yuk yuk merapat, jangan sampai skip ya. Kali ini, film yang akan aku review adalah The Teacher. Selamat menonton! Film ini dimulai dengan acara penyambutan siswa baru di sebuah SMA di Jepang. Seperti biasa, ada waktu pidato oleh kepala sekolah yang membuat mengantuk. Saat itu, siswa baru bernama Hibiki menguap. Lalu tak sengaja, perhatiannya tertuju kepada seorang guru yang juga menguap. Hingga mereka pun saling berpandangan selama beberapa detik. Satu tahun kemudian, siang itu Hibiki bersama dua teman dekatnya berlari dengan tampak panik. Kedua temannya itu bernama Chigusa dan Kosuke. Saat itu, Chigusa sempat menyuruh Hibiki untuk memasukkan surat cinta ke loker sepatu guru bernama Sekia. Tetapi, Hibiki justru memasukkan surat itu ke loker yang salah. Saat mereka mencoba mengecek loker, ternyata suratnya sudah diambil oleh si guru pemilik loker itu. Setelah diselidiki, ternyata loker itu milik guru bernama Ito. Hibiki berusaha bertanggung jawab dengan menemui guru Ito untuk meminta kembali suratnya. Awalnya, guru Ito mengira surat itu ditulis oleh Hibiki. Tetapi, Hibiki keceplosan mengatakan kalau Chigusa lah yang menulis surat itu. Kemudian, guru Ito itu mengembalikan surat itu ke Hibiki. Saat membaca kembali suratnya, ternyata surat itu sudah dicoret-coret tata cara penulisannya oleh guru itu. Chigusa kelihatan sangat kesal. Tiba-tiba, muncullah guru Sekia dan guru Nakajima yang mengingatkan bahwa bel masuk kelas sudah berbunyi. Kemudian, Kosuke menggoda guru Nakajima dan memuji kecantikannya hari itu. Tetapi, guru Nakajima justru menasihati agar Kosuke jangan menggoda orang dewasa. Lebih baik mencari yang teman sebayanya saja. Dua guru itu melanjutkan berjalan. Lalu, guru Sekia pun juga memuji kecantikan guru Nakajima. Saat kegiatan klub memanah, Chigusa dan Kosuke masih memperbincangkan tentang guru Sekia yang sepertinya menyukai guru Nakajima. Sementara, Hibiki memikirkan bagaimana cara orang bisa mengetahui kalau dirinya sedang jatuh cinta. Kemudian, saat pelajaran di kelas, tiba-tiba guru Sekia memberi pengumuman agar siswa berhati-hati. Sebab, baru saja ada pria tak dikenal memasuki wilayah sekolah. Chigusa membuat candaan di kelas, kalau barangkali pria itu adalah Kosuke. Teman-temannya pun tertawa. Sementara itu, Hibiki melihat keluar jendela. Yang melihat guru itu yang sedang tidur di kursi. Hibiki menduga guru itu ketiduran. Padahal, seharusnya guru itu masuk ke kelas untuk mengajar. Lalu, Hibiki pun menjatuhkan buku ke badan si guru agar terbangun. Hibiki berusaha memberitahu guru itu agar melihat jam. Guru itu pun segera bergegas menuju kelas di mana ia harus mengajar. Lalu, di jam istirahat, guru itu mengembalikan buku itu untuk berterima kasih. Di kelas mata pelajaran sejarah, guru itu menjelaskan tentang kata-kata terkenal dari Napoleon. Yang berkata, setiap waktu yang terbuang adalah kesempatan dari ketidakberuntungan bagi masa depan. Yang memiliki arti, kita tidak boleh menyanyiakan waktu sekarang agar tidak menyesal nantinya. Mendengar itu, Hibiki pun menulisnya di buku catatan. Di perjalanan pulang, Hibiki berjalan seorang diri. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada orang yang mengikuti dari arah belakangnya. Ia tampak ketakutan. Bisa jadi, orang itu merupakan pria cabul. Ia pun berlari kencang, hingga jatuh tersungkur. Secara kebetulan, mobil yang dikendari guru itu melewati jalan yang sama. Hibiki yang ketakutan langsung memeluk guru itu. Lalu, guru itu melihat ada seorang pria yang baru saja jogging. Guru itu tersenyum karena menyadari bahwa mungkin orang itu yang membuat Hibiki lari ketakutan. Kemudian, Hibiki dibawa ke rumah sakit untuk diobati lukanya. Guru itu menyodori minuman rasa stroberi untuk Hibiki. Setelah itu, Hibiki pun dijemput oleh kedua orang tuanya. Hari esoknya, setelah selesai memanah, Kosuke menyampaikan idenya kepada Cigusa dan Hibiki untuk berkunjung ke tempat guru Nakajima di hari Minggu. Awalnya, Cigusa tampak malas. Tetapi, Kosuke memberitahunya kalau guru Sekia juga tinggal di sana. Sebab, tempat itu adalah asrama guru. Cigusa pun tampak sangat antusias. Ketiganya pun pergi bersama menuju asrama guru. Seperti biasa, Cigusa selalu cerewet dan berisik. Suara gaduh ketiga siswa itu membuat guru itu keluar dari rumahnya. Setelah itu, mereka semua mampir ke tempat tinggal guru itu. Cigusa menggoda guru itu yang selalu bersikap dingin. Dengan bertanya, apa mungkin guru itu bersikap seperti itu juga ke pacarnya? Guru itu menjawab dirinya tidak memiliki pacar sebab wanita menyusahkan. Mendengar jawaban itu, Cigusa kembali menggodanya dengan tertawa. Menduga jangan-jangan guru itu bermasalah. Tiba-tiba, Cigusa mendengar suara mobil guru Sekia. Akan tetapi, ternyata guru Sekia baru saja pulang dari pergi bersama guru Nakajima. Kosuke yang cemburu menanyakan apakah kedua gurunya berpacaran. Guru Nakajima, berhubungan. Apa yang berbicara? Saya hanya memberikan diri. Ya, benar. Guru Nakajima pun mengelak dugaan Kosuke itu. Saat pelajaran matematika bersama guru Sekia, Cigusa ngobrol dengan Hidiki melalui kertas. Cigusa masih penasaran tentang hubungan antara guru Nakajima dan guru Sekia. Hidiki penasaran apa yang menjadi alasan Cigusa menyukai guru Sekia. Sebab mungkin saja orang tua keduanya tidak akan merestui. Membaca isi tulisan Hidiki membuat Cigusa menangis. Hidiki yang tidak enak berusaha menenangkan dengan berbisik. Tak disangka, guru Sekia langsung membentak Hidiki yang tidak memperhatikannya. Hidiki pun dihukum mendapat tugas tambahan sepulang sekolah. Lalu, Hidiki mengerjakan tugas tambahannya hingga malam. Tak disangka, guru itu melewati ruang kelas itu. Guru itu menanyakan, mengapa Hidiki masih saja di kelas? Hidiki menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas tambahan dan harus dikumpulkan ke guru Sekia. Guru itu pun memberitahunya kalau guru Sekia sudah pulang. Tak tega meninggalkan Hidiki sendirian, guru itu pun membantunya untuk mengerjakan tugas itu. Tiba-tiba saja, Hidiki teringat perkataan guru itu yang menganggap kalau wanita itu menyusahkan. Hidiki mengungkapkan bahwa guru itu tidak seharusnya membantunya, sebab bukan wali kelasnya. Guru itu merespon perkataan itu dengan tertawa, lalu menyuruh Hidiki untuk segera lanjut menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, guru itu mengantar Hidiki pulang dengan mobilnya. Saat perjalanan, Hidiki melihat ada cat dari guru Nakajima di HP milik guru itu. Isi pesan itu ialah ajakan untuk bertemu di ruang kesenian sepulang sekolah. Raut wajahnya pun berubah menjadi sedikit sedih. Saat akan pulang, Hidiki yang penasaran lalu menuju ke ruang kesenian. Kebetulan, Kosuke yang lewat di depan ruang itu langsung ditarik masuk oleh Hidiki untuk sama-sama bersembunyi. Sebab guru Nakajima akan segera datang ke situ. Ternyata, disitulah guru Nakajima mengungkapkan perasaan sukanya itu kepada guru itu. Akan tetapi, guru itu menolaknya secara halus dengan beralasan bahwa kini dirinya sedang sibuk. Setelah guru itu keluar dari ruangan itu, guru Nakajima pun menangis. Kosuke yang kesal melihat guru Nakajima dibuat menangis, bergegas ingin menghampiri guru itu. Tetapi, Hidiki menahannya. Hidiki mengungkapkan bahwa jika Kosuke memukul guru itu, maka Hidiki pun juga akan memukul Kosuke. Mendengar itu, Kosuke mencurigai kalau Hidiki jatuh cinta dengan guru itu. Besoknya, siswa dari SMA lain meminta izin untuk berlatih memanah bersama. Di situ, ada seorang siswa yang bernama Fujioka. Dia sudah pernah mengikuti kejuaraan memanah tingkat nasional. Saat istirahat memanah, Chigusa terkejut sebab Kasuke baru saja memberi tahunya tentang Hidiki yang menyukai guru itu. Tiba-tiba, muncul Fujioka yang ternyata mendengar pembicaraan mereka berdua. Kasuke pun berusaha menenangkan Chigusa yang panik dengan mengungkapkan bahwa Fujioka beda sekolah, sehingga tidak akan menjadi masalah. Di perjalanan pulang, Chigusa ngobrol dengan Hidiki tentang guru itu yang menginap di sekolah untuk mengawasi siswa yang belajar. Chigusa mengungkapkan bahwa ternyata guru itu diam-diam peduli dengan siswanya. Mendengar itu, Hidiki teringat pepatah Napoleon yang pernah diajarkan oleh guru itu. Ia pun segera kembali ke sekolah untuk menemui guru itu. Hidiki membangunkan guru itu yang sedang tertidur. Lalu, ia pun mengungkapkan perasaannya. Namun, guru itu justru meminta Hidiki agar tidak berharap padanya. Sebab hubungan keduanya adalah guru dan siswa. Hidiki tetap bersikukuh. Ia ingin diizinkan untuk tetap mencintai guru itu. Sebab, Hidiki tidak ingin menyesal nantinya jika tidak berusaha. Agar guru itu mengizinkannya, Hidiki mengungkapkan bahwa dirinya akan berusaha untuk mendapatkan nilai sejarah di atas 90. Setelah itu, Hidiki segera pamit pergi dengan ceria. Besoknya, Hidiki bercerita ke Chigusa dan Kosuke kalau dirinya ditolak oleh guru itu. Namun, guru itu meresponnya dengan tersenyum hingga membuatnya masih terasa nyaman. Semenjak itu, Hidiki mulai belajar sejarah dengan sungguh-sungguh. Di hari lain, Hidiki bertabrakan dengan guru itu saat ditangga. Tak sengaja, kacamata guru itu jadi pecah karena tertimpa oleh Hidiki. Sebagai bentuk tanggung jawab, Hidiki mengantarkan guru itu pulang. Sebab, penglihatannya buruk tanpa menggunakan bantuan kacamata. Saat dibus, guru itu menarik tangan Hidiki. Sebab, ia terlalu dekat dengan pintu. Dalam jarak yang sangat dekat, Hidiki terlihat sangat canggung. Setelah mengantar sampai asrama, Hidiki pun segera pulang. Tak disangka, guru Nakajima melihat kalau guru itu diantar oleh siswanya. Guru itu meminta agar guru Nakajima jangan salah paham. Namun, guru Nakajima yang cemburu tetap menganggap bahwa guru itu banyak alasan. Hidiki belajar dengan keras untuk meraih nilai sejarah yang bagus. Ketika ujian berlangsung, ia mengerjakan dengan sangat yakin. Di hari yang lain, guru Nakajima meminta bantuan Hidiki untuk memindahkan patung seusai kelas kesenian. Guru Nakajima bermaksud menasihati Hidiki agar tidak salah mengartikan kebaikan guru itu. Sebab, guru itu memang baik ke semua orang. Tidak hanya ke Hidiki saja. Hidiki terlihat tidak nyaman. Lalu, segera izin pergi meninggalkan ruangan itu. Tiba-tiba, muncullah Kosuke yang datang menegur guru Nakajima. Ia tidak ingin hanya karena guru Nakajima ditolak, hingga membuatnya melakukan hal seperti tadi kepada Hidiki. Guru Nakajima tidak paham dengan maksud perkataan Kosuke. Lalu, Kosuke pun kembali mengungkapkan perasaannya, bahwa dirinya sungguh mencintai guru Nakajima. Tetapi, guru Nakajima masih saja meremehkan keseriusan Kosuke, sebab ia masih anak SMA. Di tempat lain, Hidiki menghampiri guru itu. Lalu, guru itu mengungkapkan kerisihannya jika Hidiki selalu ada di sekitarnya. Guru itu tidak ingin Hidiki menyianyakan masa SMA-nya hanya untuk memberi perhatian ke guru itu, sebab guru itu tidak bisa membalas perasaannya. Meskipun Hidiki tetap bersikeras untuk mencintai, tetapi hal ini membuat guru itu merasa tidak nyaman. Hidiki pun segera pergi meninggalkan guru itu. Ia menemui Jikusa sambil menangis. Keesokan harinya, Hidiki muncul dengan riasan wajahnya, hasil riasan dari Jikusa. Semalam, Hidiki menginap di rumah Jikusa. Melihat itu, Kosuke merasa penampilan Hidiki menjadi aneh. Saat sampai di kelas, datang gerombolan siswa gadis yang mengajak Jikusa dan Hidiki untuk ikut acara kencan buta. Jikusa berusaha menolak ajakan itu. Tetapi, Hidiki justru mengiakkan acara tersebut. Setelah itu, Jikusa ditemani Kosuke menuju ruangan guru itu. Ia mengungkapkan kemarahannya karena telah mencampakkan Hidiki hingga membuatnya menangis. Selain itu, Hidiki justru akan mengikuti acara kencan buta untuk berusaha melupakan guru itu. Kosuke memberi saran kepada guru itu agar tetap bersikap baik kepada Hidiki, meskipun keduanya tidak berpacaran. Guru itu malah menyuruh Kosuke dan Jikusa segera pergi sebab dirinya sangat sibuk. Kosuke pun memberi tahu kalau Hidiki akan pergi ke tempat karaoke dekat stasiun nanti malam. Di tempat karaoke, Hidiki tampak murung dan seperti tidak menikmati suasana di sana. Hidiki pun diampiri oleh Fujioka. Fujioka mengungkapkan kalau dirinya menyukai gadis yang beremput pendek. Tak nyaman dengan itu, Hidiki segera pamit meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Hidiki basah kuyuk kehujanan. Lalu, ada orang dewasa yang menggodanya. Sebab, mungkin Hidiki bisa dimarahi guru jika jalan malam-malam. Hidiki pun berteriak. Ia ingin melihat gurunya. Ia tidak salah karena jatuh cinta dengan gurunya. Meskipun gurunya tidak membalas perasaannya, Hidiki percaya semua pasti tidak akan sia-sia. Ternyata, guru itu juga berada di sana. Ia mendengar semua hal yang dikatakan oleh Hidiki. Kemudian, guru itu menghampirinya lalu membawanya pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, saat pembagian hasil ujian sejarah, Hidiki akhirnya berhasil mendapatkan nilai di atas 90. Di hari lain, wali kelas Sekia mengumumkan bahwa akan diadakan festival sekolah. Maka, kelas harus menentukan tema kostum yang akan dipakai nanti. Cik Gusa menyarankan untuk mengenakan kostum pernikahan. Suatu hari, Hidiki sedang latihan memanah seorang diri. Lalu, datanglah Fujioka yang memomentari cara memanah Hidiki yang tidak fokus dan tampak sedang dalam keraguan. Mendengar itu, Hidiki malah menangis. Lalu, ia bercerita bahwa dirinya terlalu memikirkan diri sendiri tanpa berpikir dampaknya yang menyeret orang lain. Hidiki cerita jika ia telah jatuh cinta kepada seseorang yang bertindak sedikit baik kepadanya. Ia menganggap dirinya bodoh karena terlalu cepat menyimpulkan bahwa orang itu juga akan balik mencintainya. Fujioka pun menyarankan agar Hidiki meyakinkan perasaannya sendiri untuk menyerah. Tiba di hari festival sekolah, seluruh siswa tampak bergembira memakai kostumnya masing-masing. Hidiki mengobrol dengan Kosuke tentang guru itu. Kosuke merasa dirinya ternyata tidak memahami orang dewasa. Hidiki pun mengangguk. Ia juga sulit memahami orang dewasa. Namun ia pun juga berpikir bahwa tidak ada salahnya segedar hanya memastikan perasaannya itu. Hidiki berlari untuk menemui guru itu. Hingga ia pun berhasil bertemu dengan guru itu di atap gedung sekolah. Sambil memejamkan mata, ia mengungkapkan janji untuk selalu mencintai guru itu seumur hidupnya. Saya selalu berharap berharap dengan guru itu. Lalu ia membuka matanya sambil tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia berdalih perkataannya tadi hanya bercanda. Kini Hidiki akan kembali menjadi seperti pelajar pada umumnya dan mengakhiri perasaannya. Namun tiba-tiba guru itu memeluk dan menciumnya. Lalu ia segera bergegas pergi. Hidiki sangat sedih dan terlihat menjadi lemas. Pada acara festival malam hari, Hidiki hanya bisa berkaca-kaca sambil memandangi guru itu dari kejauhan. Di hari lain, Hidiki heran dengan orang-orang di sekolah yang melihat ke arahnya sambil menertawakan. Semua orang membicarakan Hidiki. Lalu datanglah Jigusa yang menunjukkan bahwa foto Hidiki yang berciuman dengan guru itu tersebar luas di sosial media. Guru itu pun baru saja dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Mengetahui itu, Hidiki ingin bergegas menuju ke sana. Tetapi Jigusa mencegahnya. Guru Nakajima pun juga menasehati Hidiki agar pulang saja. Karena semua itu adalah urusan orang dewasa. Nakajima menganggap Hidiki masih sebagai anak kecil. Hari itu, guru itu menghadap kepala sekolah dengan disaksikan oleh guru-guru yang lain. Guru itu mengakui bahwa foto itu memang dirinya dan tidak ada yang bisa ia jelaskan lagi. Ia pun meminta maaf dan menerima segala konsekuensinya. Pimpinannya memarahi guru itu, sebab masalah ini bukan hanya menjadi masalah pribadi. Tetapi berdampak kepada rasa kepercayaan terhadap para guru. Dan meminta maaf tidak akan ada gunanya. Lalu guru itu memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai guru untuk mempertanggungjawabkan atas kasusnya. Di rumah, Hidiki terus mengurung diri di kamar. Bahkan ia tidak mau diajak bicara oleh kedua orang tuanya. Hingga tiba-tiba telepon berdering. Ternyata si penelepon itu adalah guru itu. Guru itu mengajak Hidiki untuk bertemu. Di dalam mobil, Hidiki merasa dirinya sudah dianggap dewasa oleh guru itu. Sebab kini guru itu memberinya minuman kaleng. Tidak susu rasa stroberi seperti dulu. Kemudian, Hidiki mengungkapkan kalau dirinya tidak peduli dengan omongan orang lain. Bahkan, jika harus berhenti sekolah, ia pun tidak apa-apa. Hidiki menanyakan alasan guru itu memeluk dan menciumnya waktu itu. Mendengar itu, guru itu malah menjawab kalau dirinya hanya tergoda saja. Hidiki pun tampak amat sedih. Kemudian, guru itu diminta mengantarkan Hidiki pulang sampai stasiun saja. Di stasiun, Fujioka menelpon Hidiki untuk meminta maaf. Karena ia merasa dirinya lah yang menyuruh Hidiki memastikan perasaannya waktu itu. Telepon itu pun harus diakhiri dulu. Sebab keretanya sudah datang. Hidiki menangis sebab masih sedih dengan perpisahan itu. Setibanya di stasiun tujuan, Fujioka telah menunggu Hidiki untuk mengantarkannya pulang. Fujioka yang menyukai Hidiki mengungkapkan bahwa dirinya bersedia menjadi pacar Hidiki. Agar orang-orang di sekolah nantinya segera melupakan kasus itu. Hari besoknya, Cigusa berlari ke rumah Hidiki untuk memberi tahu kalau guru itu akan segera pergi. Sementara itu, Kosuki datang ke asrama guru itu. Kosuki jengkel dengan tindakan yang dilakukan guru itu. Ia menganggap guru itu hanya pergi melarikan diri saja dan tidak berani menghadapi masalah. Hidiki mengungkapkan bahwa dirinya memang sudah salah. Ia tidak seharusnya mencintai gurunya sendiri. Cigusa pun berusaha meyakinkan Hidiki bahwa di dunia ini tidak ada larangan untuk mencintai siapapun. Guru Nakajima berusaha menenangkan Kosuke yang marah dengan mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan guru itu adalah reaksi orang dewasa. Sedangkan Kosuke masih tidak memahami guru itu. Ia pun mengatai guru itu. Kalau mungkin saja, karena sudah lama menjadi guru, membuat guru itu tidak bisa lagi berpikir dengan benar. Lalu Kosuke yang kesal pun memukul wajah guru itu. Guru itu pun mulai berpikir, mungkin saja perkataan Kosuke memang benar. Kita kembali ke percakapan di ruang kepala sekolah. Guru itu mengungkapkan bahwa Hidiki adalah siswa yang serius, ceroboh, namun selalu berusaha yang terbaik. Itulah sebabnya ia sebagai guru selalu memperhatikannya. Namun ada saat di mana ia lupa posisinya sebagai guru, sehingga Hidiki tidak bersalah. Di tempat lain, Hidiki mengayuh sepedanya dengan kencang sambil menangis. Sampai-sampai ia terjatuh dari sepedanya. Di sepanjang perjalanan, Hidiki memikirkan bahwa dirinya tidak akan lagi jatuh cinta kepada guru itu. Namun tiba-tiba dari seberang jalan, guru itu memanggil namanya. Guru itu memutar balik mobilnya untuk menemui Hidiki. Hidiki pun berlari dan meminta maaf. Ia memohon agar guru itu jangan mengundurkan diri dari sekolah. Guru itu segera memeluk Hidiki. Ia mengatakan kalau dirinya juga telah jatuh cinta pada Hidiki. Hidiki mempertanyakan mengapakah dirinya masih anak kecil sehingga tidak diperbolehkan mencintai guru itu. Kemudian, guru itu berharap keduanya akan berkencan di masa depan. Ia meminta agar Hidiki mau menunggunya sampai lulus nanti. Guru itu pun kembali memeluk Hidiki. Saat tiba di hari kelulusan, kini terungkap bahwa Jikusa sedang dekat dengan adik kelasnya. Sementara itu, Kosuki berniat akan menyatakan perasaannya lagi kepada guru Nakajima. Ketiganya pun kini berpisah. Hidiki tersenyum melihat bunga sakura yang mekar lebih awal dari tahun ini. Lalu, ia berkeliling sekolah untuk mengingat setiap enangan yang pernah terjadi di sana. Hingga saat ia sedang berjalan pulang, dari kejauhan telah ada guru itu yang menunggunya. Guru itu mengucapkan selamat atas kelulusan Hidiki. Lalu ia bertanya tentang apa keinginan Hidiki sekarang. Hidiki pun mengungkapkan bahwa dirinya ingin berpegangan tangan. Kemudian, keduanya pun berpegangan tangan dan bersiuman. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton!